Oke, saya langsung ke presentasi saya terkait dengan tren ketenagaan kerjaan. Kita bisa lihat bahwa dampak COVID-19 di tahun 2019, waktu itu sebutnya kan karena COVID-19 itu pertama kali casenya di tahun 2019. Di Indonesia itu tepatnya adalah di bulan Maret, pertengahan Maret mulai muncul satu case. Dan ini ternyata berdampak besar kepada ketenagaan kerjaan. Jika kita lihat dari konfigurasi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, dan ini menurut jenis kelamin ya, tapi kita bisa melihat secara keseluruhan, di bulan Februari sebelum terjadi COVID itu sempat ada penurunan, karena penurunan angka pengangguran, karena di tahun 2019 Indonesia sempat menyentuh angka 6-7%. Sempat turun, berarti industri lagi baik, penyerapan tenaga kerja lagi baik. Lalu kemudian di Agustus tiba-tiba angka penganggurannya meningkat karena dampak dari COVID-19 itu sendiri. Di Februari terjadi sedikit penurunan, karena 2021 kita mulai dengan hidup dengan gaya baru, dengan harapan baru ya, hadirnya vaksin, terus juga ada kebijakan-kebijakan yang baik, nah ini mulai turun. Tapi saat ini kita lihat, kita mengalami lagi PPKM Mikro. Nah, sebenarnya garis besarnya, apa aja sih yang terjadi? Nah, kita compare di Agustus 2020, kurang lebih ada 58 juta masyarakat Indonesia yang terdampak oleh COVID-19. Dan di Februari tercatat sudah mulai menurun 38 juta. Nah, kita belum dapat result-nya ketika PPKM Mikro ini terjadi ya. Saya berharap sebenarnya, apa namanya, dari sisi COVID sendiri tidak akan berdampak terlalu lama ya. Nah, apa aja yang terdampak? Pertama adalah pekerjaan terdampak COVID, yaitu macam-macam. Salah satunya pengangguran, ya, jadi terkena PHK, kemudian juga bekerja dengan pengurangan jam kerja. Nah, kemudian juga ada, ada sementara tidak bekerja atau tidak menyebutnya adalah unpaid leave ya. Dan banyak hal. Nah, boleh ke next slide. Nah, kita bicara sekarang tentang upah tenaga kerja di Indonesia berdasarkan komposisi penduduk. Data ini kita sarikan dari bps.go.id ya. Jadi, rata-rata upah per bulan. Saya katakan kenapa rata-rata, kok di bawah UMR ya, mungkin teman-teman bertanya gitu ya. Karena rata-rata adalah rata-rata nasional, dan UMR itu jenjang dan rentang upahnya beragam. Ini adalah data rata-rata Indonesia. Nanti saya akan bahas spesifik untuk beberapa kota besar ya. Nah, kita lihat rata-rata di Februari ya, dan Agustus itu terjadi penurunan dari 2,9 menjadi 2,7. Di Februari kita mulai meningkat lagi, karena bisnis sudah mulai running ya. Sayangnya saya belum mendapatkan data terakhir nasional ya, terkait dengan kondisi PPKM Mikro ini. Hopefully, semuanya baik-baik saja dan ekonomi kita segera pulih gitu ya. Boleh ke next slide? Nah, saya akan sajikan sebuah data yang kita sarikan dari top career Indonesia tentang upah pekerja tahun 2020-2021. Nah, kita lihat bahwa dari segi lulusan baru atau fresh graduate, mungkin yoters ada yang baru lulus ya, bertanya-tanya gaji saya itu kira-kira berapa sih gitu ya. Rata-rata jika di penjualan yang sifatnya adalah direct selling, begitu juga retail, itu angkanya masih di angka UMP ya. Upah minimum provinsi, kalau di Jakarta mungkin 4,7 ke 4,8an gitu ya, tapi di daerah lain tentunya berbeda-beda gitu ya. Lalu juga ada pengembangan bisnis atau bisnis development yang rentangnya agak lebih lebar, jadi bisa sampai 5 jutaan. In average ya, ini data adalah average, karena jenis industri berbeda, jenis perusahaan berbeda tentunya juga berbeda juga. Apa namanya, rentang gajinya ya. Nah, kalau dilihat dari lulusan baru, sebenarnya mana sih yang paling quote-unquote menjanjikan gajinya? Si Skal udah ketawa-tawanya. Jadi, yang paling menjanjikan adalah sebenarnya ada di pengembangan perangkat lunak. Kalau teman-teman tahu software developer ya, itu range gajinya lumayan banget buat lulusan baru gitu ya. Itu bisa di antara 4,5 sampai 7 juta. Jadi, ini menarik sekali. Makanya banyak anak-anak Indonesia itu berpikir, oh kenapa saya nggak kuliah jadi developer aja gitu, tenang teman-teman ya. Setiap jurusan ada masanya, setiap keahlian ada impact-nya. Jadi, jangan khawatir ya, gaji itu cuma bagian kecil dari kehidupan kita dalam berkarir ya. Jadi, IT ini cukup besar. Sedangkan untuk level staff, itu rata-rata memang rentangnya nggak terlalu banyak ya. Di antara 4 sampai 5 juta untuk penjualan, jasa pelayanan. Jadi, kalau tanya jasa pelayanan itu apa sih Mas Bayu? Jasa pelayanan itu termasuk jadi bartender, logistic person, kemudian juga customer service. Nah, itu adalah jasa pelayanan. Begitupun juga dengan pemasaran. Nah, yang saya mau show, yang agak berbeda adalah kalau kalian lihat grafik di bawah yang warna merah-merah. Ini, sorry, tulisannya agak kecil karena kita pengen menyajikan banyak data, tapi saya bacakan saja. Contoh misalnya adalah supervisor, for example ya. Di level supervisor atau koordinator atau assistant manager ya. Kalau dilihat, itu range-nya lumayan. Jadi, salesperson itu bisa 5 sampai 7 juta. Kemudian pemasaran ya, kalau anak-anak marketing, yang lulusan marketing, itu bisa sama di antara 5 sampai 7 juta. Terus, pertanyaannya adalah, ada nggak sih yang lebih gede? Ada, yaitu adalah di trade marketing. Kenapa di trade marketing atau di merchandising? Karena sekarang challenge-nya company bergeser. Fokusnya adalah bagaimana barang yang dipunya oleh perusahaan itu atau jasa yang dipunya itu bisa di-deliver ke konsumen secara baik dan secara cepat. Makanya butuh talent-talent yang mumpuni di sini. Oke, kita beralih ke slide berikutnya. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat ya secara nasional, kita punya data pekerjaan paling diminati di tahun 2021 berdasarkan industri. Jadi, ada dua nanti. Yang satu industri, yang satu adalah spesialisasi atau keahlian. Nah, kalau industri, ini berdasarkan data nasional yang kita sarikan, semua pekerjaan online di Indonesia kita sarikan. Jadi, yang paling tinggi itu adalah di industri, di manufaktur, pemesinan, dan otomatisasi. Kenapa ini paling tinggi? Karena memang secara konfigurasi Indonesia itu kalau di bisnis menengah besar itu memang kuat di manufaktur ya. Jadi, memang saisi besar. Lalu, yang kedua adalah grocery retail masuk ke perbankan sama jasa keuangan. Nah, ini salah satu yang luar biasa juga didukung hari ini, apa namanya, acara YOT NC from Home ya, Bank BRI ya. Nah, jadi perbankan juga, apa namanya, ini salah satu yang diminati industri-nya gitu ya. Lalu, juga di teknologi informatika, komputer, konsultasi manajemen, dan sebagainya. Data-data ini, teman-teman, kalau Mas Baji setting-in deh dapat datanya, biar saya tahu sebenarnya, apa namanya, konfigurasi industri itu kayak gimana sih. Kalian bisa lihat nanti di Top Career Indonesia ya, di topcareer.com. Nah, di situ nanti akan ada banyak artikel membahas ini. Nah, kita pergi ke slide berikutnya tentang pekerjaan paling diminati berdasarkan spesialisasi. Tadi industri, sekarang spesialisasi. Bedanya apa? Kalau tadi industri dari perusahaannya, kalau spesialisasi adalah kahlian kita. Nah, kahlian kita. Nah, sebenarnya paling banyak diminati ya, tapi nanti akan challenging-nya adalah Emang segitunya ya? Nah, itu adalah pertama adalah sales ternyata. Sales ya, itu paling banyak ya. Lalu, kemudian di jasa pelayanan ya, berarti barista, kemudian customer service, nah itu termasuk dalam jasa pelayanan. Lalu ada accounting ya, sama finance. Technology informasi atau teknologi IT ya, kita nyebutnya. Lalu marketing, manufaktur, dan sebagainya. Nah, setiap data-data ini sebenarnya memberikan konfigurasi tertentu. Nanti saya akan cerita di dua slide kemudian ya, tentang apa yang akan coba saya deliver di sini. Nah, boleh next slide. Lalu bagaimana sih ketersediaan loongan pekerjaan secara online di tahun 2021 berdasarkan provinsi? Nah, siapa sih yang paling banyak? Nah, kalau kita lihat memang kok DKI Jakarta terus gitu ya? Terus kenapa provinsi lain lebih kecil? Oke, ada dua sebab. Pertama, DKI Jakarta merupakan sentra bisnis ya. Selain ibu kota, itu sentra bisnis ya. Itu pertama. Yang kedua adalah kesadaran untuk pelaku bisnis di level provinsi yang lain, di luar provinsi yang besar ya, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya. Tentang apa? Tentang mereka mengakses atau memberikan akses informasi kesempatan kerja di perusahaan mereka secara online. Jadi, kebanyakan mereka ya pasang poster di depan tokonya, kemudian juga pasang cuma di koran lokal, tapi tidak secara online, sehingga tidak bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Nah, kita akan kasih beberapa insight tentang tantangan perusahaan di slide berikutnya ya, sepanjang 2020-2021. Nah, saya coba syarikan ini berdasarkan internal survey yang kita lakukan kepada klien-klien kami. Boleh next slide, Mas, di tantangan perusahaan ya. Eh, sorry, sebelumnya. Oke, oh iya, sorry. Kita next dulu ya. Kita next dulu. Nah, kita bicara tentang pekerjaan sebagai sales. Nah, ini lucu nih. Teman-teman, kita lihat tadi kesempatan kerja yang cukup menarik adalah di sisi sales. Tapi, faktanya ya, pekerjaan sales itu tidak mudah dicerna oleh anak muda Indonesia gitu ya. Kenapa? Saya cerita. Pertama, banyak anak Indonesia tuh ketakutan. Bah, kalau jadi sales, dikasih target. Simple question. Ada tidak pekerjaan yang Anda tidak diberi target? Tidak ada ya. Even menjadi seorang master of ceremony kayak Basiska, itu punya target. Dia harus datang tempat waktu, harus memaparkan acara dengan baik, ya. Dengan, apa namanya, dengan luas gitu. Itu ada target. Setiap pekerjaan ada target. Nah, anak-anak Indonesia ketakutan. Nah, itu fakta pertama. Yang kedua, fakta yang menarik ya, gaji seorang sales itu mungkin kecil. Statement saya ya, gaji menjadi seorang sales itu kecil. Kadang-kadang cuma UMP. Tapi, apa yang membedakan? Pendapatan mereka bisa lebih banyak dibandingkan direkturnya. Kok bisa? Ya, karena di sales itu ada sistem insentif. Ada sistem komisi. Jadi, Anda menjual 10, dapat 1 persen. Menjual 20, dapat 1 persen. Bayangkan kalau Anda menjual 1 ribu, mendapatkan 1 persen. Jadi, ini yang kadang-kadang anak-anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia, nggak berani mengambil resiko ini, ya. Jadi, saya sarankan kalau saya kayaknya belum dapat kerja nih sekarang. Kenapa? Karena kalian adalah generasi ya terjepit nih sekarang kondisinya. Yang baru lulus tahun ini dan tahun lalu, itu bersaing dengan siapa? Dengan manusia-manusia Indonesia yang sudah berpengalaman, kemudian mereka terkena PHK. Bisisnya tutup. Jadi, challenge-nya lebih besar. Nah, ini saya mau kasih pandangan bahwa kalau ada posisi sales, saudara-saudaraku, adik-adikku, sikat dulu. Jangan takut. Jadi, orang sales itu asik. Ya. Boleh ke next slide? Nah, beberapa tantangan perusahaan yang dialami oleh banyak perusahaan. Ini hasil dari internal survey yang dilakukan kepada kurang lebih 90 ribu klien kita. Pertama adalah adaptasi kebutuhan bisnis berubah secara drastis ke mana? Ke digital. Yang kedua adalah adanya ketidakjelasan, karena kita nggak tahu kapan COVID-nya berakhir. Jadi, ada perubahan prioritas. Yang tadinya prioritasnya, oh pokoknya menghasilkan revenue sebaik-baiknya. Sekarang bergeser kepada prioritas keuangan masa depan. Gimana bisnisnya bisa tetap running, tetap sehat, tapi dalam kondisi seperti ini. Lalu juga, bagaimana melakukan efisiensi performance dari perusahaan. Karena kita mengalami, bahkan di perusahaan top career juga kita mengalami berbagai macam hal. Nah, eksplorasi inovasi baru, terus juga bagaimana terus dapat update tentang berbagai kebijakan pemerintah. Karena kalau kondisi kayak gini, berubah-ubah. Kadang PPKM mikro, nanti penebalan PPKM mikro, ada lagi istilah-istilah yang lain dengan berbagai kebijakan. Jadi, kita harus terus update. Dan yang terakhir adalah, bagaimana karyawan itu sering sekali meninggalkan perusahaan setelah dia dikasih ilmu. Jadi, udah di training, jadi digital marketing, dapat penawaran pekerjaan yang lebih baik, dia pindah dong. Nah, ini yang menjadi sorotan sebenarnya di industri. Kok ditinggalin, kita lagi butuh, kita udah trainingin, ternyata ditinggal. Nah, ini jadi salatan khusus. Nah, boleh next ke berikutnya, karena saya akan agak lumayan cepat ya. Tentangan pencari kerja di tahun 2020-2021 adalah jumlah pencari kerjanya jauh lebih banyak compared to 2019-2019. Kenapa? Karena tadi kompetisi antara lulusan baru dengan karyawan-karyawan, profesional-profesional yang terkena PHK. Jadi, competing-nya luar biasa. Terus, beberapa pekerjaan ini yang berpengalaman juga banyak melamar ke lowongan pekerjaan, tapi nggak ada dipanggil. Kenapa? Kadang-kadang perusahaan berubah drastis. Hari ini dia rekrutmen, besok dia bilang, saya stop. Saya freeze rekrutmen gitu ya. Lalu juga adaptasi ada perubahan. Perubahan apa? Proses rekrutmen sekarang online. Banyak teman-teman yang nggak siap. Ketika interview ya, background-nya tidak diatur, internet koneksinya tidak dicek. Ketika interview tiba-tiba mungkin mamahnya lewat belakang, bawa belanjaan. Dan itu terkadang buat beberapa rekrutmen cukup menjadi penilaian mendasar. Oke, kita boleh ke next slide. Nah, kalau perubahan tren pencarian kerja sebenarnya tidak terlalu drastis, tapi kita lihat bahwa networking menjadi yang nomor satu ya. Jadi, perkenalan dengan teman, dengan relasi, biasanya mendapatkan kesempatan. Lalu, dengan cara itu bisa menemukan pekerjaan lebih mudah. Nah, lalu yang kedua adalah terjadinya shifting di mana melamar pekerjaan itu menggunakan produk-produk digital ya. Seperti teman-teman sudah mulai menggunakan top career gitu dan yang lain-lain. Lalu juga Anda akan mengalami automatic system di dalam tahap rekrutan. Apa artinya? Mulai dari ngelamar sampai direkrut itu semuanya via online dan itu automatic. Jadi, itu sudah dilakukan oleh top career gitu ya. Kemudian, kahlian yang dilirik itu dibandingkan dengan jabatan pekerjaan. Jadi, artinya apa? Karena terjadi shifting di industri, teman-teman itu selalu di challenge adalah kamu punya keahliannya apa? Nah, di sinilah sebenarnya pekerja itu dituntut bisa punya skill yang sesuai. Pertama, yang kedua memiliki informasi yang terkini dan sangat-sangat up to date alias tidak kudet. Kudet itu kurang update ya. Nah, itu kurang lebih. Boleh di next? Lalu, bagaimana dengan kita mengadaptasi dengan kondisi kerja terkini? Yang pertama, teman-teman semua, adik-adik yoters yang luar biasa. Pertama adalah jaga kesehatan mental dan emosional. Kenapa? It's totally different game. Saya pengalaman total 19 tahun bekerja. Ini adalah tahun-tahun yang menurut saya, saya sendiri mengalami berat. Kenapa? Kesehatan mental perlu. Kalian lebih stress pasti. Bekerja, duduk seharian, tidak berpindah, tidak berkomunikasi secara langsung. Itu akan membuat teman-teman, termasuk saya, juga lumayan challenging. Lalu, yang kedua adalah pergeseran fleksibilitas lokasi ke waktu. Tadinya kita berpindah-pindah tempat, sekarang waktunya yang tidak bisa dikompromikan kadang-kadang. Habis meeting A, meeting B, meeting C, meeting D. Terkadang ada case-case di mana kalian bekerja bahkan sampai larut malam. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Lalu juga menjaga produktivitas lewat teknologi. Jadi, teknologi itu seperti dua bilah mata pisau ya. Jadi, bisa membantu Anda, tapi juga bisa toxicated. Jadi, kalian bisa terracuni oleh teknologi. Jadi, kita harus menjaga produktivitas dan teknologi. Karena di saat yang sama kalian buka laptop, sebenarnya kalian bisa kerja, tapi you guys can watch Netflix. Jadi, it's your choice. Cuma Anda dan Tuhan yang tahu ya. Sama provider internet tentunya. Lalu, peningkatan pekerjaan kontrak. Jadi, lewangan pekerjaan dalam kategori yang sementara kontrak atau freelance itu akan jauh lebih mudah ditemukan. Jadi, teman-teman jangan, kalau sudah ada kesempatan, disikat dulu. Bekerja dengan fokus. Jangan berharap, wah pokoknya besok saya ingin jadi direktur. Wah, itu tidak kejauhan ya kan. Atau pokoknya besok saya harus mau diangkat karyawan tetap tidak fokus ke sana dulu. Fokus bekerja dengan riset yang baik, dengan produktivitas yang baik, punya integritas itu dulu ya. Lalu juga adanya peningkatan persaingan kerja. Saya pergi langsung ke, boleh dua slide langsung lompat ya. Boleh next, terus next lagi. Nah, next lagi. Top Karier Indonesia, kita adalah portal karier anak muda Indonesia. Kita 2015 berdiri dan banyak menghadirkan fitur-fitur yang sebetulnya akan sangat relevan buat Yoters. Teman-teman, Yoters pasti sudah pernah dengar tentang top karier. Saya yakin itu. Dan banyak top karier itu penggunanya juga adalah Yoters. Jadi, kita berharap sebenarnya kita bisa provide banyak call. Nah, di antara banyak fitur, sebetulnya ada tiga fitur yang menurut kita relevan buat kalian. Kita punya tes minat bakat, di mana kalian bisa melihat personality tes kalian, potensi apa yang kalian punya, bagaimana cara kalian bekerja, bagaimana cara kalian mengambil keputusan, itu ada tes minat bakat. Kita juga punya leverage skill atau top edu, kemudian juga top karier klinik. Kalian bisa konsultasi. Boleh next saja. Oke, kita juga bantu UMKM melalui Apindo UMKM Academy, AUA. Teman-teman, silakan cek. Di top karier itu ada kewirausahaan, di klik. Di situ banyak, ada 43 seri video tentang kewirausahaan, mulai dari brand, cara menghitung COGS atau HPP, bagaimana menghitung pajak, bagaimana membangun brand, di sana ada semua, kita sudah bantu kurang lebih 29 ribu hari ini, 29 ribu enam UMKM di Suruh Indonesia. Boleh next. Kita juga punya program reseller buat teman-teman, saya belum ada kerjaan, mau ngapain ya, jadi reseller saja, cek di top karier, semuanya ada informasinya. Dan yang terakhir, boleh ke slide terakhir saya, teman-teman. Nah, sorry. Oh ya. Nah, di mobile apps, sorry, ini dulu ya. Jadi, teman-teman, kita saat ini sudah melaunching aplikasi terbaru, silakan dicoba ya, mobile apps kita. Ada satu pesan begini. Kita tahun lalu menghadapi beberapa storming dari para pengguna top karier, di mana mereka complaining. Complaining about what. Saya kok udah ngelamar, nggak dipanggil-panggil gitu. Tapi, yang menyedihkan adalah kami sebagai top karier Indonesia, itu dikasih bintangnya kecil banget di Google Play Store sama iOS gitu kan. Dikasih bintang dua, apa ya, saya nggak pernah dipanggil gitu. Ya, jadi ini sebuah coach yang saya angkat bahwa do we blame, telepon gitu ya, the telephone for the things people say. Jadi, apakah kalian kalau ngeliat Instagram, terus ada salah satu yang kalian follow, terus kalian kurang srek gitu ya, apakah kalian complaining to Instagram? Nah, it's about that ya. Jadi, teknologi itu nggak lebih dan nggak kurang sebenarnya untuk bantu kalian gitu ya. Tapi, we need your help untuk juga bantu top karier Indonesia untuk tumbuh ya, dengan cara-cara yang baik. Tetap gunakan top karier Indonesia, saya bisa di-reach out di at bayu underscore janitra, dan kalian bisa follow at top karier Indonesia, asking any question, insya Allah akan saya jawab. Mungkin itu sebagai penutup dari slide saya, I hope you guys bisa menikmati YOTNC From Home 2021. Thank you. Wow, keren banget Mas Bayu ya, tadi sudah memaparkan banyak data ya, yang sekarang kita bisa lihat signifikan dan perubahan sebelum pandemi, sampai akhirnya pandemi ini, di mana rekruter ini lebih suka melihat skill ya, dibanding dengan jabatan. Nah, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, langsung saja membacakan dari Abdullah. Pagi Mas Bayu, saya Abdullah Emir Pramudia. Thank you, Bapak. Bagaimana cara terbaik kita untuk membuat diri kita tetap relevan dengan landscape dunia kerja saat ini? Terima kasih. Silahkan Mas. Oke, thank you Siska. Jadi, Abdullah thank you, pertanyaan bagus banget. Gimana caranya kita biar relevan? Sama dunia kerja atau landscape ketenarai kerjaan. Satu, kita harus update dulu. Kita harus update atas semua informasi yang terjadi di industri. For example, oh bisnis ini berubah tadinya, ada beberapa bisnis kayak property, dia jual, for example, apartment gitu ya. Terus, one day terjadi pandemi. Dia nggak bisa melakukan direct marketing gitu ya. Terus, caranya gimana? Dia menjual secara online. Ya, online-nya lewat mana social media dan everything. Artinya apa? Kita harus relevan dengan kondisinya dulu, baru relevan dengan perusahaannya. Karena perusahaan akan mengikuti kondisi yang terjadi di Indonesia dan kondisi bisnis. Jadi, satu, kalian harus update. Jadi, gunakan Instagram kalian, browser kalian, YouTube kalian, TikTok kalian, bukan untuk have fun aja, tapi banyak juga informasi yang kalian bisa dapat update. Yang kedua adalah learning. Learning journey ini adalah, karena kita sudah tahu kebutuhannya kita upskilling. Kalau kita sudah punya skill ya, contoh digital marketing, saya sudah tahu cara pakai digital marketing, tapi saya belum tahu cara monetize-nya. Jadi, itu namanya upskilling. Sudah punya skill-nya, kita naikin skill-nya. Tapi ada case-case di mana teman-teman mengalami, for example, adalah saya orang ekonomi, lulusan ekonomi, terus tiba-tiba ditawarin posisi brand. Drasis ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus reskilling. Nah, kita bisa cari ilmunya. Caranya gimana? Banyak. Sekarang banyak banget informasi dan ilmunya. Jadi, silakan akses ke mana-mana, tapi di Tokadis juga kita ada Tok Edu namanya, Abdullah bisa buka di sana. Mungkin itu sih, Kak. Wow, jadi harus relevan dengan kondisinya dulu ya. Nanti perusahaan akan mengikuti. Berikutnya ada pertanyaan dari Koirul Anam. Untuk lulusan, kira-kira apa saja sih, Mas, yang paling berpeluang mendapatkan pekerjaan? Oke. Oh, ini pertanyaannya tricky ya. Tapi saya akan jawab dari pasar kerja, dari data yang tadi kita paparkan. Yang paling banyak lapangan pekerjaan itu banyak di manufaktur ya. Tapi kalau Anda ada lulusan S1, biasanya cukup challenging, begitu masuk ke manufaktur. Karena biasanya manufaktur itu lebih menyerap tenaga kerja yang lulusan SMK dan B3. Karena banyak di level operator. Tapi yang kedua adalah paling banyak kesempatan, jurusannya apa ya? Sebenarnya gini, yang sekarang lagi tinggi permintaannya, tapi jarang pelamarnya adalah teman-teman dari IT sebenarnya ya. Full stack developer, back-end developer, UI, UX, and everything-everything itu ya, termasuk database engineer, apa namanya, data science, dan yang lain-lain. Jadi memang yang itu yang lagi booming sekarang. Karena banyak perusahaan beralih ke sana. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, kalau saya enggak jurusan itu gimana dong? Hidup kalian enggak berakhir, teman-teman. Kenapa? Karena masih banyak kesempatan lain. Salah satu yang tadi saya angkat adalah sales. Hoyerul bisa pilih sales menjadi salah satu window. Kenapa? Sudah, kalian research sendiri di dunia ini ya. Rata-rata yang menjadi board of director atau top level management adalah orang-orang di bidang komersial ya. Entah itu di sales atau di marketing. Rata-rata mereka yang menjadi pimpinan dari sebuah perusahaan. Semoga menjawab ya, Hoyerul. Oke. Semoga menjawab ya tadi Mas Hoyerul. Nah, Mas, tidak terasa nih waktunya sudah hampir selesai, tapi boleh dong kasih top words untuk yoters yang ada di rumah? Oke. Thank you buat yoters, buat yotensi 2021 from home. Jadi, top word saya sebetulnya sederhana ya. Perubahan selalu terjadi gitu ya. Kalian akan mengalami banyak perubahan di dalam hidup kalian. Pasti ada challenge setiap hari. Kalian harus beradaptasi. Jadi, jadilah manusia yang adaptif dalam kondisi apapun gitu ya. Jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena belajar bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Jadi, enggak ada batasan. Terus belajar. Saya berharap yoters bisa akses top karya Indonesia supaya bisa juga mendapatkan banyak informasi yang berguna buat kalian. Thank you. Yotensi 2021 from home. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.